Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hai bunda-bunda dimanapun berada Apa kabarnya hari ini Bertemu lagi dengan saya Dalam video kali ini saya mau share tentang Aktivitasku sehari-hari Di kampung halaman ya teman-teman Karena aku sudah ini Sudah pensiun dan sudah Di Indonesia Raya Dan aku tuh kalau pagi-pagi itu Sangat siusuk ya teman-teman Dan setiap hari itu Aku tuh mencuci dan pagi hari ini Aku tuh mencuci dan Mencucinya itu Biasanya Aku mencucinya itu Biasanya itu pakai tangan ya teman-teman Karena aku tidak Beli mesin cuci Karena Karena listriknya itu tidak kuat Teman-teman jadi Mencucinya Pakai tangan begitu teman-teman Jadi hitung-hitung olahraga Kayak begitu ya teman-teman Jadi Setelah aku Mencuci dan aku tuh Mencuburnya itu Di teras rumah Begitu ya teman-teman Karena di Indonesia Raya ini Adalah musim kemarau Jadinya aku mencuburnya itu Di teras rumah Begitu Dan Alhamdulillah Ini suasananya Sangat cerah Dan Mudah kering ya teman-teman Jadi begini Dan setelah itu Aku lanjut Untuk memasak ya teman-teman Dan hari ini Aku belanja Ke Bagul Etek Itu belanja Habis 22.000 rupiah ya teman-teman Jadi aku beli Dua kantong ini Tahu Sama tembenya Empat Terus ada ikannya Jadi semuanya itu 22.000 rupiah teman-teman Dan Maunya aku masak Oseng-oseng Kecap manis ya teman-teman Jadi Aku siapkan saja Bumbu-bumbunya adalah Dua sing bawang merah Dua sing bawang putih Cabai rawit Empat biji Dan nanti aku tambah Kecap hasin Terus garam Secukupnya Ayo teman-teman Dan Pertama-tama Yang aku lakukan itu Aku potong-potong Ininya ya teman-teman Jadi Tahunya itu Aku potong-potong Kotak-kotak Dan kemudian Tempenya juga Aku potong kotak-kotak Cabai rawitnya Bumbunya aku potong Tipis-tipis Kemudian aku siapkan Panci Tepon Yang dari sininya Kemudian aku goreng Teman-teman Usahakan Tahunya Tempenya Menggorengnya Itu jangan terlalu matang Ya teman-teman Jadi nanti bisa atos Kalau matang-matang Jadi kalau bisa Setengah matang saja Kemudian Kita goreng-goreng Sampai Semuanya Selesai Teman-teman Jadi begini Aku tuh biasanya Kalau Masak itu Ya ditumis Seperti ini Simple Dan sangat mudah Dipretikin Ya teman-teman Karena Sayur Kadang Disini Susah Mencarinya Ya teman-teman Jadi begini Digoreng-goreng Kemudian Ditiriskan Dulu Setelah itu Bumbunya Kita tumis Sampai berbau harum Ya teman-teman Jadi Digongso Seperti itu Dan tadi itu Aku tambahin Daun salam Ya teman-teman Oh ya teman-teman Aku tadi tuh Lupa Jadi Setelah itu Kita masukkan Tahu dan tempenya Lalu kita Oseng-oseng Dan kita Tambahin kecap manisnya Kita kasih air Sedikit Lalu kita Tumis Oseng-oseng Sampai Matem Dan ini tuh Semuanya Dipraktekan Dan begini Hasilnya Teman-teman Dan ini tuh Sudah siap Dipidangkan Bagi teman-teman Yang penasaran Dimana rasanya Silahkan Mencoba ya Halo 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 jadi hari ini biar mewangi karena besok libur jadi biar rewang-rewang rewang-rewang notop toko guys Hai masih bani bodoh ya tapi kalau malam itu masih kalian batin bumi bertoko ya guys nanti kalau tidak ini enggak batu-batu sudah dikasih uang satu loh jadi harus baru Hai yang bagus gitu orang tanya ya nanti bisa remeng gitu dagangan nih tuh sabu-sabunya itu serandanya belum ditaruh ditaruh belabah eh taruh disitu loh gitu loh depan dulu tuh apa kawasnya kaki itu loh belum ditutup Pak, kok buat mani yang rusak nanti? Pak, kok buat mani yang rusak nanti? Tidak, Pak Tada D проблем Padauk